Terima kasih kalian sudah klik video ini tapi jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe kamu support channel tutorial ini terus ingat subscribe itu gratis gratis video ini kita akan bahas tentang cara memodifikasi halaman login di website WordPress jadi kita bisa modifikasi halaman login supaya tampilannya lebih menarik atau supaya tampilannya yang berbeda dan gak biasa-biasa aja seperti kumpulan default di website WordPress kita nah untuk menghadirkan atau memodifikasi halaman login di WordPress kita butuh plugin khusus kita akan masuk ke menu plugin semudian new lalu di bagian kotak pencari kita bisa isi dengan customize WordPress login di nama loginnya dan inilah loginnya kartu mas WordPress login page kita install dan aktifkan sekarang plugin sudah diaktifkan dan kita ke menu settings kemudian admin custom login kita ke menu halaman login tersebut disini kita bisa atur terkait halaman login WordPress kita di bagian admin custom login status klik enable lalu di login page nya disini kita bisa klik tombol save change untuk menyimpan pengaturan berhasil disimpan kita coba cek halaman loginnya disini terlihat sudah berhasil diubah kemudian untuk terkait tampilan kita bisa ke menu background design disini dan disini kita bisa pilih mau opsi background status atau pakai slideshow atau color bisa diatur bisa diatur seperti ini misalkan kita atur color atau warnanya misalkan kita gunakan warna biru kita save change dan terlihat disini warna sudah berhasil diperbarui jadi kita bisa atur warnanya atau kalau kita pakai opsi slideshow kita bisa atur slideshow yang ditampilkan di di background tersebut dan lain sebagainya atau bisa pakai static background image misalkan seperti ini kita coba preview dan kalau misalkan kamu pilih background image ataupun slideshow di bagian background kamu bisa upload gambarnya kamu bisa atur gambarnya bisa atur tampilannya lalu kita bisa atur yang lain seperti pengaturan logo disini misalkan kalau kamu ke menu logo setting kamu bisa upload logo sendiri untuk diitarakan lalu kamu bisa atur tampilan lebar dan tinggi logonya url logo dan lain sebagainya seperti biasa nanti tinggal klik save change untuk penyimpan pengaturannya termasuk juga font bisa diatur kemudian login formnya bisa diatur disini default atau floating with customization dan lain sebagainya termasuk juga efek-efeknya bisa diatur bordernya bisa diatur dan lain sebagainya contohnya seperti ini sudah diubah posisinya dan yang tak kalah menarik disini ada bagian redirect users after login di bagian tersebut kamu bisa atur alamat url apa yang akan terbuka setelah user berhasil login misalkan kalau kamu punya token online atau kamu punya website penjualan produk lalu kamu ingin setelah user login mereka diarahkan ke halaman download misalkan halaman pembelian produk kamu bisa atur url nya disini atau kalau kamu punya website yang menampung konten dari user setelah user login kamu arahkan usernya ke halaman pembuatan konten juga bisa jadi kalau bisa redirect mereka dan seperti biasa tinggal klik save untuk penyimpan pengatur oke itulah cara modifikasi halaman login di website WordPress intinya kamu bisa gunakan plugin customize WordPress login page dari weblizer dan setelah plugin tersinstal kamu bisa atur tampilan alamat login nya sekian dan selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih